Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legor Less. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang polinom. Kita akan belajar mengenai operasi polinom. Tapi di video kali ini, kita baru belajar penyumbelahan, pengurangan, dan perkalian. Nanti kita akan belajar tentang pembagian. Sebenarnya jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legor Less. Dan seperti biasa, di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video tentang polinom. Jadi kalian bisa belajar dari video pertama sampai videonya yang terakhir. Halo teman-teman Legor Less, you bergabung di membership channel Legor Less. Dengan Rp19.900, kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member. Ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang akan kebuat khusus buat member. Akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake. Juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legor Less. Yuk, buruan gabung ke membership channel Legor Less dengan Rp19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Yang pertama, penyumbelahan dan pengurangan polinom. Sama seperti pada aljabar ya. Itu dilakukan pada suku-suku sejenis. Suku sejenis adalah suku dengan variable dan pangkat yang sama. Jadi harus sama persis ya. Kecuali koefisiennya tentunya. Nanti kita tinggal jumlahkan koefisiennya. Contoh, kalau misalkan kita punya dua suku banyak Fx dan Gx. Kemudian kita mau mencari berapa sih nilai dari Fx tambah Gx. Maka kita bisa susun mereka menjadi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Dikurang 2X tambah 6. Kalau penjumblahan kamu perlu tuliskan langsung saja. Tapi kalau perkurangan kamu perlu hati-hati dengan si tanda negatifnya ya. Nah kita punya di sini plus X kuadrat ditambah 4X. Maka suku-suku sejenis yang bisa kita jumlahkan. Berarti suku dengan pangkat yang sama. Untuk X pangkat 3 nggak punya teman berarti tetap langsung tulis X pangkat 3. Nah untuk X pangkat 2 ada 3X pangkat 2 dan ada 1X pangkat 2 ditambahkan menjadi plus 4X pangkat 2. Kemudian untuk si X ada negatif 2X dan juga positif 4X berarti kita punya positif 2X. Dan yang terakhir si konstantannya tinggal kita jumlahkan saja 6 dikurang 10 kita punya negatif 4. Nah untuk pengurangan seperti yang kakak bilang kita harus hati-hati dengan si negatifnya. Bagaimana caranya supaya tidak salah? Nah maka caranya supaya tidak salah. Kita kasih kurung sebelum si fungsi yang keduanya ya. Sebagai contoh kita akan tuliskan seperti berikut. Nah dikurang 2X tambah 6. Dikurang, kakak kasih kurung dulu nih. X kuadrat ditambah 4X dikurang 10 ya. Sehingga nanti kita punya X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2. Dikurang 2X tambah 6. Maka kita punya di sini adalah suatu perkalian distributif ya. Jadi kita bisa kalikan ke dalam bukan cuma buat depannya saja. Nah ini kenapa kakak katakan atau minta teman-teman untuk tuliskan dalam bentuk kurung seperti ini. Supaya itu kalian tidak salah. Biasanya kalau kita tidak pakai kurung nanti hanya minus X kuadrat tambah 4X. Ya dikurang 10. Padahal seharusnya negatif X kuadrat dikurang 4X ditambah 10 ya. Karena di sini negatif dikali positif jadi negatif. Negatif dikali negatif menjadi positif. Sekarang tinggal cek ya. Si X pangkat 3 nggak punya teman. Biarkan sendirian. Sekarang kita cek si X pangkat 2 nya punya 3. Punya negatif 1 jadi positif 2X pangkat 2. Kemudian kita punya negatif 2X. Dikurang 4X berarti negatif 6X. Dan yang terakhir positif 6 ditambah 10. Kita punya positif 16 ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan untuk suku-suku sejenis. Kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian harus menggunakan sifat distributif perkalian. Dan tentunya menggunakan sifat dari perkalian eksponen. Artinya kalau kita nanti punya X pangkat 2. Dikalikan sama X pangkat 3 menjadi X pangkat 5. Yaitu 2 tambah 3. Dipakai sifat dari eksponennya. Gimana cara perkalian? Kita punya di sini FX adalah X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2. Dikalikan sama 4X tambah 10. Ini bukan cuma depan kali depan, belakang kali belakang. Caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu nih si 4X. Kemudian kita kalikan dengan si X kuadrat ditambah 3X dikurang 2. Kemudian plus 10 dikalikan dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 2. Jadi 4 itu dikalikan ke semuanya. 10 juga dikalikan ke semuanya. Supaya gampang kita tuliskan seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan perkalian distributif lagi ke dalam. Menjadi kita punya 4X pangkat 3. Ditambah kita punya di sini adalah 12X pangkat 2. Kemudian 4 dikalikan negatif 2 kita punya negatif 8X. Untuk ke semuanya ini kita punya plus 10X pangkat 2. Ini dikalikan ini kita jadi punya plus 30X. Ini dikalikan ini kita punya negatif 20. Oke kita cek ya. 4X pangkat 3 tetap 4X pangkat 3. Si X pangkat 2 kita punya plus 12 sama plus 10. Kita punya plus 22X pangkat 2. Kita untuk X punya negatif 8 sama positif 30 berarti positif 22X. Angkanya kalau santanya cuma 20 aja negatif. Gitu ya. Kita coba satu soal. Di sini soal pertama ditanya FX tambah GX. Kita coba ya. FX ditambah GX. Ini untuk yang A. Maka kita akan punya 4X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 1 ditambah 2X kuadrat dikurang 10X tambah 5. Kalau penjumlahan kita agak tenang untuk si positif negatifnya ya. Kita cek di sini 4X pangkat 3 sendirian tidak punya teman. Kemudian X pangkat 2 sama X pangkat 2. Jadi kita punya plus X pangkat 2. 8X dikurang 10X negatif 2X. Negatif 1 ditambah 5 maka kita punya positif 4 ya. Nah yang B ada sedikit unik nih. Ada angka 2 nya. Gimana cara mengerjakannya ya. Kita mau mencari FX dikurang 2 dikalikan GX. Kalau seperti ini yaudah kalian tuliskan saja si 2 nya kemudian dikalikan tapi pakai kurung. Supaya nanti perkaliannya menjadi perkalian distributif. Atau boleh juga kalian cari dulu 2 dikali GX itu berapa ya. Tinggal dikalikan 2 semua nih. Menjadi 4X pangkat 2. Pangkatnya enggak ya. Hanya koefisiennya saja. Dikurang 20X ditambah 5. Boleh seperti itu. Oke kita akan kerjakan yang ini. 4X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 1. Kakak tuliskan ya negatif 2 dikalikan GX. Nah 2X kuadrat dikurang 10X tambah 5. Jadi boleh seperti itu. Nah kita punya 4X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 1. Ini dikalikan dengan ini. Nah jadinya negatif 4X kuadrat. Ini dikalikan dengan ini. Kita menjadi positif 20X. Negatif 2 dikalikan dengan positif 5 kita menjadi negatif 10 gitu ya. Jadi kita punya 4X pangkat 3. Nah untuk X pangkat 2 nya kita cek ada ini sama ini. Berarti kita punya jadi negatif 5X pangkat 2. Kemudian untuk X nya kita punya plus 8 sama plus 20 menjadi plus 28X. Kemudian kita punya negatif 1 dikurang 10. Berarti kita punya disinilah negatif 11. Nah sekarang untuk perkaliannya. Agak sedikit lebih banyak dari contoh soal yang pertama. Maka kita harus sedikit lebih berhati-hati dalam mengalikannya ya. Oke kita mau cari FX dikalikan sama GX. Oke kita tuliskan saja dulu. Kita punya 4X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 1. Dikalikan sama 2X kuadrat minus 10X tambah 5. Kak tadi kakak kan pakenya yang belakang ya. Menjadi 2X pangkat 2 dikalikan kurung begini. Boleh nggak sih kalau pakai yang depan menjadi 4X pangkat 3 dikalikan 2X kuadrat dikurang 10X tambah 5. Boleh aja. Tapi kakak pilih yang kecil supaya tidak terlalu banyak kurung ya. Jadi nanti tidak terlalu ribet gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakenya 4X dikalikan kurung yang belakang semua juga boleh. Oke kita tuliskan satu-satu. Kita punya 2X pangkat 2 dikalikan 4X pangkat 3 dikurang X kuadrat tambah 8X kurang 1. Nah kemudian ini langsung tulis aja negatif 10X dikalikan 4X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 8X kurang 1. Ditambah 5 dikalikan 4X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 1. Oke kita akan kalikan satu-satu. Harus hati-hati. 2X berarti harus dikalikan semua ya ke sini ya. Bukan cuma ke depan aja. Berarti nanti kita akan punya di sini itu adalah 8X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 4 ditambah 16X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 4. 10X juga sama. Kita kalikan ke sini jadi negatif 40X pangkat 4 ya. Kita kalikan lagi. Kita jadi positif 10X pangkat 3. Kita kalikan lagi. Menjadi negatif 80X kuadrat. Kita kalikan lagi menjadi positif 10X. Yang 5 juga sama. Jadi kita punya positif 20X pangkat 3. Ini dikalikan ini kita punya negatif 5X pangkat 2. Ini dikalikan jadi plus 40X. Kemudian ini jadi negatif. Wah banyak ya. Tinggal kita cek satu-satu. Untuk si X pangkat 5 kita lihat tidak ada yang lain. Berarti kita punya 8X pangkat 5. Nah untuk X pangkat 4 kita cek. Kita punya negatif 2. Negatif 40. Sudah tidak ada lagi. Berarti kita punya negatif 42X pangkat 4. Sekarang cek untuk X pangkat 3 nya. Ya X pangkat 3 kita punya si 16. Kita punya si 10. Kita punya 20. Tidak ada lagi. 16 tambah 10 26. 26 tambah 20. Berarti kita punya positif 46X pangkat 3. Sekarang kita cek untuk si X pangkat 2. Punya negatif 2. Negatif 82. 80 ya. Terus kita punya negatif 5. Berarti negatif 87. X pangkat 2. Kemudian kita punya X plus 10. Sama plus 40. Berarti plus 50X dikurang 5. Itu perkaliannya. Jadi memang lebih panjang. Kita berharap diulangan nanti tidak sebanyak ini ya perkaliannya. Oke. Kakak kasih satu soal. Kalian bisa coba untuk soal nomor 2. Kemudian tuliskan jawabannya nanti di kolom komentar ya. Untuk 2A berapa. 2B berapa. Dan 2C berapa. Bisa di pause videonya. Kemudian kalian kerjakan. Nah. Kakak mau mengajarkan satu bagian. Yaitu tentang kesamaan pada suatu polinom. Ya. Jadi contoh soal seperti ini. Kita mau cari ya. Nilai A pada kesamaan polinom seperti ini. Ini soal sederhana. Tapi bisa nanti soalnya bisa lebih rumit. Nanti kita pelajari soal nomor 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah nanti kita akan membuka si perkaliannya ini ya. Kalau kita buka. Kita akan punya X kuadrat ditambah 3X ditambah X ditambah 3 dikurang 2A. Ya. Kita sederhanakan dulu. Menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 dikurang 2A. Ini katanya setara atau sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 1. Karena sama maka nanti seharusnya koefisien dari si X akan sama dengan koefisien dari si X kuadrat ya. X kuadrat sama dengan si X kuadrat. Kemudian kalau kita cek si X akan sama dengan juga dengan si X. Sehingga yang terakhir ini kita bisa simpulkan kalau si konstantannya yaitu 3 dikurang 2A itu sama dengan negatif 1. Sehingga nanti kita bisa hitung nih berapa nilai A-nya. Negatif 2A sama dengan negatif 1 dikurang 3. Negatif 2A sama dengan negatif 4 maka A-nya negatif 4 dibagi negatif 2 kita punya 2. Sederhana bagaimana tapi kalau bentuknya seperti ini? Sama aja ya jadi kita akan kerjakan dulu si P tambah Q-nya sehingga nanti akan menjadi suatu polinom yang sama di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Maka kita perlu menyamakan penyebutnya ya maka kita akan punya di sini adalah X tambah 1 dikalikan dengan X kurang 2. Apakah sama dengan sebelah kanan? Nanti kita akan cek tetapi yang ruang sebelah kiri ini karena diharus dikalikan X tambah 1 di bawahnya maka P-nya akan dikalikan dengan X tambah 1 juga. Sedangkan si Q ini karena bawahnya atau penyebutnya dikalikan X-2 maka Q akan dikalikan dengan X-2. Kita sederhanakan dulu baru kita cek sama atau tidak dengan si sebelah kanannya. Berarti PX ditambah P ditambah QX dikurang 2Q dibagi ini kalau kita kalikan menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah X dikurang 2. Ini kalau kita dekatkan yang ada X-nya PX ditambah QX ditambah P dikurang 2Q dibagi kita punya X kuadrat dikurang X dikurang 2. Wah penyebutnya sudah sama ya. Nah tapi yang bagian atasnya kita bisa sederhanakan lagi nih si P tambah Q X-nya itu bisa kita faktorkan sehingga kita akan punya P tambah Q dikalikan X. Ditambah P dikurang 2Q dibagi kita punya X kuadrat dikurang X dikurang 2. Ini akan setara dengan 3X tambah 4 dibagi X kuadrat dikurang X. Maka penyebutnya sudah sama ya teman-teman ya. Nah sekarang kita tinggal cek nih koefisiennya dari X sama koefisien dari X di sebelah kanan yaitu P tambah Q harusnya sama dengan 3 ya. Kemudian kita juga bisa cek satu lagi adalah si konstantannya nih. Nah si P dikurang 2Q harus sama dengan 4 ya. Gimana cara-cara p dan Q-nya? Tinggal pakai eliminasi kita punya P dikurang 2Q sama dengan 4 tinggal kita kurangin aja ya. Maka kita punya Q dikurang 2Q kalau P-nya habis ya P dikurang P habis. Q dikurang 2Q negatif 3Q sama dengan 3 dikurang 4 kita punya adalah negatif 1. Sehingga untuk Q-nya itu adalah negatif 1 dibagi negatif 3 atau 1 per 3. Untuk P-nya gimana? Untuk P-nya ya tinggal kita masukin ke salah satu aja. Contoh ke P tambah Q katanya harus sama dengan 3. Maka P ditambah 1 per 3 sama dengan 3. Maka P-nya adalah 3 dikurang 1 per 3 atau P-nya adalah 2 2 per 3. Kebetulan agak kurang bagus angkanya ya. Tapi kira-kira caranya seperti itu. Kakak kasih lagi satu latihan soal ada 2 soal yaitu soal nomor 5A dan 5B. Kalian bisa cek ya dengan cara yang tadi sudah kakak jelaskan. Bisa dicoba kemudian nanti tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Ayo bagikan video ini untuk membantu teman-teman belajar lebih baik. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legur Les. Nyalakan tombol loncengnya dan juga follow Instagramnya Legur Les. Terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya.